Intro Bapak dan Ibu kurang lebih 3 bulan sejak diundangkannya Undang-Undang Kita Kerja Pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa peraturan pelaksanaan berkaitan dengan sektor ketenaga kerjaan Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui terdapat PP34 2021 mengatur mengenai penggunaan PKA Lalu terdapat juga PP35 tahun 2021 yang mengatur mengenai PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat serta PHK Lalu terdapat juga PP36 2021 tentang pengupahan Sebenarnya ada beberapa PP lain yang juga diterbitkan terkait dengan Undang-Undang Kita Kerja Di dalam kluster ketenaga kerjaan seperti PP37 tahun 2021 Kalau tidak salah saya mengingat itu mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan dan lain-lain Namun tidak masuk dalam materi ini Bapak dan Ibu berikut adalah outline materi yang akan saya paparkan dalam kesempatan ini Yang pertama mengenai PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu Yang kedua mengenai alih daya Yang ketiga lembur, pengupahan, PHK, dan terakhir mengenai penggunaan PKA Materi pertama adalah mengenai perjanjian kerja waktu tertentu Jika Bapak dan Ibu pasti mengetahui sebelumnya Di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan mengatur bahwasannya PKWT dapat diadakan untuk jangka waktu maksimal 2 tahun plus 1 tahun Lalu kemudian dapat dilakukan pembaruan maksimal 2 tahun dengan masa tenggang 30 hari Kalau Bapak Ibu ingat Namun ketentuan tersebut dihapus di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nah Undang-Undang Cipta Kerja sendiri merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Yang mengatur bahwasannya PKWT dibuat berdasarkan jangka waktu Atau selesainya suatu pekerjaan tertentu Ini sama seperti sebelumnya Lalu Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwasannya jangka waktu Atau selesainya pekerjaan tertentu diatur di dalam perjanjian kerja Nah ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT itu akan diatur di dalam peraturan pemerintah Yakni PP35-2001 Nah jika kita membaca naskah akademis mengenai RU Cipta Kerja Kita bisa melihat mengapa atau alasan pemerintah merubah ketentuan Dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan tersebut Ya itu adalah agar pelaksanaan PKWT itu lebih fleksibel Di mana pemerintah berharap terdapat keleluasaan antara pemberi kerja dan pekerja Untuk mengatur jangka waktu Sehingga pemerintah berharap terdapat Kesempatan kerja bagi pencari kerja dan pekerja itu lebih luas Nah karena Bapak dan Ibu ketahui sendiri Tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah untuk memperluas Untuk memperluas kesempatan kerja Dan untuk mengembangkan atau memajukan ekonomi Indonesia itu tujuannya Nah sebenarnya pada poin tersebut Pada awal itu saya cukup gemis dengan RU Cipta Kerja Karena saya berpikir Jangka waktu PKWT itu dibuat secara fleksibel Dalam artian itu tidak ada lagi jangka batasan waktu Namun di sisi lain Saya melihat mungkin ini sebagai adanya Sebagai sweetener Maka jika PKWT semakin panjang Maka pemberi kerja akan terbeban dengan uang kompensasi Akibat berakhirnya PKWT Ini akan saya jelaskan kemudian Namun ternyata tidak demikian Ini akan saya jelaskan selanjutnya Oke untuk memudahkan Bapak Ibu mengenai PKWT Saya telah menyiapkan bagan mengenai urayan PKWT Pada dasarnya PKWT ini terbagi menjadi dua bagian Yang seperti saya jelaskan sebelumnya Yaitu PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu Atau berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu Namun di sini saya tambahkan juga Di bagian paling bawah Kalau Bapak Ibu dapat melihat Itu mengenai perjanjian kerja harian Sebab sebenarnya perjanjian kerja harian juga adalah PKWT PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan bersifat tetap Ini sama seperti sebelumnya Ini adalah prinsip dari PKWT Yang hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu Nah jenis kita lihat di dalam Setelahnya itu jenis pekerjaan tertentu PKWT Nah jenis pekerjaan tertentu Untuk PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu Itu ada beberapa Yang pertama adalah pekerjaan tertentu Yang penyesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama Lalu pekerjaan bersifat musiman Atau berhubungan dengan produk baru Kegiatan baru Atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan Saya akan jelaskan apa pengertian dari pekerjaan-pekerjaan tertentu itu Di dalam slide setnya Lalu kemudian PKWT untuk jangka waktu Yang dibuat berdasarkan jangka waktu Hanya dapat diadakan untuk maksimal 5 tahun Nah selanjutnya kita masuk ke dalam PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu PKWT untuk jenis ini hanya dapat dibuat untuk jenis pekerjaan tertentu Yang sekali selesai atau bersifat sementara Sedangkan lamanya jangka waktu untuk PKWT jenis ini Itu dibuat berdasarkan kesepakatan Nah yang terakhir itu perjanjian kerja harian Hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang waktu dan volumenya berubah-ubah Dan pembayaran upah dilakukan berdasarkan kehadiran Dan PKWT ini hanya dapat dibuat untuk kurang lebih Untuk kurang dari 21 hari dalam 1 bulan Jadi tidak boleh sampai 21 hari dalam 1 bulan Baik, sekarang kita membahas satu persatu PKWT yang saya jelaskan sebelumnya Jika sebelumnya kita dapat melihat jenis-jenis pekerjaan tertentu Untuk PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu Maka tentunya kita juga perlu mengetahui apa pengertian dari jenis-jenis pekerjaan tertentu tersebut Nah, pekerjaan yang diperkirakan penyesuaiannya dalam waktu tidak terlalu lama Itu maksudnya adalah pekerjaan yang dilaksanakan paling 5 tahun Lalu pekerjaan bersifat musiman adalah yang pesananya bergantung pada musim atau cuaca Yaitu pekerjaan yang hanya bisa misalnya dilakukan pada musim atau cuaca tertentu Atau bergantung pada kondisi tertentu Yang ini adalah untuk kondisi tertentu pengertiannya adalah pekerjaan tambahan Yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu Nah, terakhir itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru Yaitu produk yang sebelumnya belum pernah ada Atau pengembangan produk yang sudah ada Lalu kegiatan baru Yaitu adalah usaha baru yang dijalankan oleh perusahaan Atau kegiatan baru Yaitu produk tambahan yang masih ada dalam percobaan atau penjajakan Nah, untuk PKWT yang dibuat berdasarkan jangka waktu Jangka waktu keseluruhannya Beserta perpanjangannya itu tidak boleh lebih dari 5 tahun Bapak Ibu Nah, ketentuan ini sebenarnya agak berbeda dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya Kenapa saya bilang agak? Itu karena dalam ketentuan yang lama Sebenarnya kalau dijumlahkan itu secara keseluruhan Itu kan 2 plus 1 tahun ditambah 2 tahun perpanjangannya Sama saja 5 tahun Nah, namun saat ini itu tidak ada lagi masa tenggang 30 hari Sebelum dilakukan pembaruan Jadi, para pihak itu dapat langsung membuat 5 tahun Atau 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, sampai total 5 tahun Jadi, artinya secara jangka waktu Ini pengaturan di dalam PP35-2001 Yang mengatur mengenai jangka waktu Itu lebih fleksibel daripada sebelumnya Oke, kita masuk ke PKWT yang dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu Seperti yang saya jelaskan sebelumnya PKWT berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu Itu adalah pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara Pekerjaan itu dapat bermacam-macam Misalnya, suatu perusahaan mempunyai proyek untuk instalasi listrik pada tempat tertentu Dan PKWT akan selesai setelah instalasi telah selesai Lalu, misalnya contoh pekerjaan yang sifatnya sementara itu adalah Misalnya, salah satu staff sedang cuti melahirkan Lalu dibutuhkan pekerja peganti Sampai selesainya cuti melahirkan dari staff existing tersebut Nah, sebelumnya, kemenakar ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu terkait dengan PKWT Untuk jenis ini itu diatur di dalam kemenakar 100-2004 Nah, di dalam kemenakar itu diatur bahwasannya Pekerjaan yang sekali selesai atau sifatnya sementara itu Hanya dapat dibuat untuk maksimal 3 tahun Dan dapat dilakukan pembaruan setelah melewati lagi masa tenggang 30 hari Nah, namun ketentuan jangka waktu itu tidak ada lagi di dalam PP35-2001 Di dalam PP35-2001 itu lamanya waktu penyelesaian pekerjaan itu disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan Nah, tapi ketika Bapak dan Ibu ingin membuat PKWT untuk jenis ini Maka perlu dipastikan bahwasannya PKWT itu memuat ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan yang dinyatakan selesai Dan lamanya waktu penyelesaian pekerjaan yang disesuaikan dengan selesainya pekerjaan Sebab itu diwajibkan Nah, PKWT putus demi hukum saat selesainya pekerjaan Dan apabila pekerjaan tersebut belum selesai Maka dapat diperbanjang sampai batas waktu tertentu hingga pekerjaan selesai Oke, sekarang kita masuk ke perjanjian kerja harian Perjanjian kerja harian dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam volume pekerjaan atau waktu pekerjaan Lalu pekerjaan harian wajib dibuat secara tertulis Dan dapat juga dibuat secara kolektif Artinya perjanjian kerja harian ini bisa dibuat secara gabungan Maksudnya lebih dari dua pekerja atau lebih Nah, sama seperti ketentuan sebelumnya Di dalam kemenaker yang mengatur mengenai perjanjian kerja harian Perjanjian kerja harian hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bekerja kurang Lebih kurang dari 21 hari dalam satu bulan Nah, apabila pekerja bekerja lebih dari 21 hari Apabila si pekerja bekerja 21 hari atau lebih Selama tiga bulan berturut-turut Maka perjanjian kerja harian tersebut menjadi tidak berlaku lagi Dan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha Demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu Nah, arti dari demi hukum ini adalah Saat perjanjian kerja tersebut tidak berlaku lagi Hubungan kerja berubah menjadi PKWT tersebut Tidak memerlukan perjanjian kerja tertulis atau keputusan tertulis lainnya Oke Jika sebelumnya Saya Sudah menjelaskan Mengenai PKWT dan pekerjaan tertentu yang dilakukan berdasarkan PKWT Berikut adalah muatan yang harus ada di dalam PKWT Nah, sebenarnya ketentuan ini sudah ada di dalam undang-undang ketentuan kerjaan Dan tidak berubah, saya lihat Begitu pula dengan kewajiban untuk mencatatkan PKWT juga sudah ada dalam penjelasan undang-undang ketentuan kerjaan sebelumnya Dan juga ada diatur dalam kemenaker Baik Ini Yang benar-benar baru Ketentuan pemberian uang kompensasi kepada pekerja dengan PKWT Nah, alasan dimasukkannya ketentuan ini oleh pemerintah itu adalah untuk mengimbangi peningkatan perlindungan pekerja sebenarnya Karena jangka waktu, jadi pemerintah menganggap karena jangka waktu PKWT telah diberikan keleluasaan Maka sebagai implikasinya, perusahaan harus menyiapkan uang kompensasi untuk memberikan perlindungan kepada pekerja PKWT Dan perusahaan harus mencadangkan dana kompensasi ini di dalam anggarannya Nah, makanya dalam praktek HR sebenarnya di dalam rencana penggunaan tenaga kerja itu memang sudah harus diperhitungkan dari awal Nah, pemberian uang kompensasi diberikan saat berakhirnya PKWT Dan apabila PKWT diperpanjang, maka uang kompensasi tersebut diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT awal Artinya sebelum perpanjangan Dan uang kompensasi berikutnya itu dibayarkan setelah berakhirnya perpanjangan jangka waktu PKWT Nah, uang kompensasi ini tidak berlaku untuk pekerja yang bekerja kurang dari satu bulan secara terus-menerus Maka artinya uang kompensasi ini tidak berlaku untuk pekerja dengan perjanjian kerja harian Nah, selain itu uang kompensasi ini juga tidak berlaku bagi TKA Nah, perlu dipahami bahwa uang kompensasi ini tetap wajib untuk dibayar oleh pengusaha Dalam hal satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT Dan dihitung berdasarkan jangka waktu yang sudah dijalankan oleh pekerja Nah, sebenarnya ini tidak ada Kalau kita melihat coba materi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Ini saya cukup bingung sebenarnya dengan PP ini Sebab begini, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu Jika perjanjian kerja atau PKWT diakhiri karena alasan force major misalnya Itu seharusnya uang kompensasi ini tidak dibayarkan Namun entah kenapa ketentuan ini masuk di dalam PP35 2021 Bagi PKWT yang belum berakhir saat berlakunya PP35 2021 Maka uang kompensasi itu dihitung berdasarkan masa kerja Yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Yaitu 2 November 2020 Jadi misalnya begini Antara perusahaan dan pekerja membuat perjanjian kerja Bulan Juni 2020 Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja Lalu dibuat untuk jangka waktu 2 tahun Dan berakhir pada bulan Juni 2022 Intinya berdasarkan ketentuan ini Maka masa kerja untuk perhitungan uang kompensasi itu Perhitungannya dimulai sejak November 2020 Yaitu 1 tahun 7 bulan Bukan 2 tahun Oke Selanjutnya kita coba melihat bagaimana tata cara perhitungan uang kompensasi PKWT Nah untuk pekerja yang bekerja 2 bulan terus menerus Kompensasi ini bukan sebesar 1 bulan umpah Lalu untuk yang bekerja 1 bulan Namun kurang dari Yang bekerja kurang dari 12 bulan Maka kompensasi dihitung dengan rumus Masa kerja per 12 dikali 1 bulan umpah Nah sedangkan untuk pekerja yang lebih Bekerja lebih dari 12 bulan Formula nya sama Masa kerja per 12 dibagi 1 bulan upah Jadi menghitungnya berdasarkan upah berdasarkan bulanan Nah Kalau kita coba hitung-hitung Akan terlihat ini kalau Sebenarnya nilai uang kompensasi untuk PKWT ini Hampir mendekati nilai pesangan bagi pekerja PKWT yang di PHK Karena kurang lebih Kalau kita lihat untuk pesangan ini kita berbicara pesangan Bukan berbicara uang penggantian Uang penghargaan masa kerja dan lain-lain ya Nah karena kalau misalnya untuk pesangan sendiri Itu kalau bekerja dari udah 1 tahun itu kan 1 bulan upah ya sama aja Tapi kalau misalnya sampai 5 tahun itu kalau nggak salah 4 bulan upah Jadi kalau coba dihitung-hitung ini sebenarnya agak mendekati nilai pesangan Beda adalah kalau di dalam PHK untuk karyawan tetap Terdapat uang penggantian uang penghargaan masa kerja Lalu terdapat komponen lainnya sedangkan di sini tidak Lalu mengenai perhitungan kompensasi untuk usaha mikro dan usaha kecil Itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja Lalu selanjutnya mengenai di paling bawah itu mengenai komponen upah Untuk perhitungan kompensasi adalah upah pokok dan tunjangan tetap Jika ada tunjangan Lalu kalau misalnya tidak ada tunjangan maka dihitung berdasarkan upah tanpa tunjangan Lalu bagaimana kalau misalnya upah dari pekerja itu berdasarkan upah pokok Dan tunjangan tidak tetap maka dihitung berdasarkan upah pokok saja Oke selanjutnya kita akan berbicara mengenai outsourcing atau alidaya Jika kita coba membaca undang-undang cipta kerja secara mendalam Itu kita akan melihat terdapat beberapa ketentuan yang dihapus Berkaitan dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain Dulu kata-katanya seperti itu atau outsourcing Nah beberapa ketentuan yang dihapus itu adalah penyerahan sebagian pekerjaan Melalui perjanjian pemborongan atau perjanjian penyediaan jasa Lalu persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja Karena dulu ada syarat-syaratnya harus dipenuhi Lalu syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa kerja Juga dihapus Lalu perlalihan hubungan kerja Dari perusahaan pemborongan atau penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan Dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan juga dihapus Nah kalau kita melihat di dalam terutama di dalam naskah akademik itu akan ketahuan Alasan kenapa sih sebenarnya itu ketentuan-ketentuan itu dihapus Itu sebenarnya dilakukan karena pemerintah menganggap bahwasannya bisnis dalam konteks alidaya itu Seharusnya bukan diatur di dalam peraturan di sektor ketanah kerjaan Seharusnya diatur di luar sektor ketenaga kerjaan Sedangkan peraturan perundang-undangan pada sektor ketenaga kerjaan itu hanya fokus mengatur mengenai Hubungan kerja antara perusahaan alidaya dan pekerja saja Dengan harapan perlindungan kepada pekerjaan dapat optimal Nah alasan lain adalah pemerintah melihat bahwasannya ketentuan mengenai pemburungan pekerjaan itu juga sudah ada diatur di dalam cover data Itu di dalam buku ketiga kalau tidak salah Sehingga pemerintah melihat bahwasannya untuk mengenai pemburungan pekerjaan itu tidak perlu lagi diatur di dalam undang-undang ketenaga kerjaan Oke Bapak dan Ibu undang-undang cipta kerja itu memperkenalkan istilah yang baru Istilah yang baru itu adalah perusahaan alidaya Di dalam peraturan pemerintah sendiri itu dijelaskan perusahaan alidaya adalah satu badan usaha Dia berbadan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu Berdasarkan perjanjian dengan perusahaan pemberi pekerjaan Nah hubungan kerja di dalam undang-undang cipta kerja itu diatur bahwasannya hubungan kerja antara perusahaan alidaya Dan pekerjaan sendiri itu dapat dibuat berdasarkan PKWT atau PKWT yang wajib dibuat secara tertulis Nah ini agak berbeda Kalau dalam PKWTT itu kan PKWTT pada umumnya itu kan tidak diwajibkan Nah tapi di sini itu diwajibkan untuk perusahaan alidaya Selanjutnya khusus terkait dengan hubungan kerja dengan PKWT Itu perjanjian kerja harus mensyaratkan adanya pengalian pelindungan hak-hak bagi pekerja Ini yang penting untuk diperhatikan Nah jadi maksudnya adalah apabila terjadi penggantian perusahaan alidaya Dan objek pekerjaan tetap ada Maka hak-hak bagi pekerja minimal sama dengan hak-hak yang diberikan oleh perusahaan alidaya sebelumnya Jadi itu maksud dari pelindungan hak-hak bagi pekerja Sedangkan pengertian dari objek pekerjaan tetap ada Yaitu adalah pekerjaan yang ada pada satu perusahaan Pemberi kerja itu masih tetap ada dan sama Nah perusahaan alidaya itu harus berbentuk badan hukum dan memenuhi perizinan berusaha Perizinan berusaha sendiri adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat Sedangkan tata cara untuk memperoleh perizinan berusaha tersebut Itu harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha Yang ditetapkan oleh pemerintah pusat Terkait dengan perizinan berusaha ini hampir sama di semua klaster kalau kita melihat Pengaturan mengenai pelindungan pekerja Upah, kesejahteraan, syarat, dan persian timbul Itu diatasi dalam peraturan perusahaan atau perjenjian kerja bersama Nah dalam PP3521 sendiri disebut bahwasannya Persyaratan pengalihan pelindungan hak bagi pekerja merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja Bagi pekerja dengan PQT Jadi artinya perusahaan alidaya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja Apabila pekerja tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja Jadi dengan ketentuan sepanjang objek pekerja tetap ada Maka perusahaan alidaya wajib untuk memenuhi hak pekerja Jika si pekerja tersebut tidak memperoleh jaminan kelangsungan bekerja Sebenarnya ketentuan serupa juga ada di dalam permenaker outsourcing sebelumnya Oke, lalu kita lanjut Baik, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai PKWT, uang kompensasi PKWT, alidaya Sekarang kita coba melihat bagaimana pengaturan lembur pasca undang-undang cipta kerja Dalam undang-undang ketenang kerjaan Dan kemenyeker yang lama itu diatur bahwasannya Lama waktu kerja lembur itu maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu Sedangkan saat ini waktu kerja lembur itu hanya dapat dilakukan maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu Jadi ada penambahan 1 jam per hari Yang maksimum waktu kerja bagi pekerja itu termasuk lembur seminggu adalah 58 jam Nah, sebenarnya kalau berbicara 58 jam dalam seminggu Kalau kita lihat itu di dalam referensi yang diberikan oleh ILO Itu terdapat juga negara-negara yang waktu kerjanya di atas 60 jam seminggu termasuk lembur itu juga ada Contohnya kalau tidak salah itu di Inggris dan lain-lain Lalu ada di Chile kalau tidak salah saya Nah, kalau saya melihat ini 4 jam dan 18 jam seminggu itu kurang lebih sama dengan negara tetangga kita Kalau tidak salah saya Oke Selanjutnya Baik, tidak semua pekerja lembur itu wajib dibayarkan oleh upah lembur, oleh perusahaan Nah, pekerja yang tidak wajib dibayar upah lembur adalah pekerja yang bekerja pada dalam golongan jabatan tertentu Yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, atau pengendali jalannya perusahaan Dengan waktu tidak dibatasi dan mendapatkan upah yang lebih tinggi Misalnya itu karyawan dengan jabatan manajerial, CEO, dan lain-lain Nah, golongan jabatan tertentu yang tidak mendapatkan upah lembur tersebut itu harus diatur Di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB Kenapa? Karena kalau tidak, maka di dalam PP ini, di dalam PP 35 2001 Konsekuensinya pengusaha wajib membayar upah lembur pada pekerja dengan jabatan tertentu tersebut Nah, ini penting untuk diperhatikan oleh Bapak Ibu Dan memastikan bahwasannya perjanjian kerja, lalu peraturan perusahaan, dan PKB itu mengatur mengenai jabatan tertentu yang tidak mendapatkan upah lembur Mengenai sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang dikecualikan Sebenarnya ini prinsipnya sama, di dalam Undang-Undang Ketenggaraan Kerjaan sebelumnya juga sudah ada Lalu, di mana ya untuk sektor atau usaha pekerjaan tertentu Ketentuan waktu kerja lembur itu dalam konteks artian adalah maksimal 4 jam sehari atau 18 jam seminggu itu Itu tidak wajib Nah, jadi kalau saat ini itu ketentuan waktu kerja untuk sektor usaha tertentu itu Kita bisa lihat itu di dalam beberapa permenaker dan kemenaker Beberapa diantaranya itu untuk hulu, minyak, dan gas bumi, lalu perikanan pada daerah operasi tertentu Lalu pertambangan umum, lalu terakhir adalah energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu Oke, ini adalah tata cara lembur Nah, terdapat ketentuan diatur bahwasannya untuk melakukan lembur itu ada tata caranya Caranya adalah harus ada perintah dari pemberi kerja dan ada persetujuan dari pekerja Dan itu harus dibuat secara tertulis dan atau media digital Nah, perintah dan persetujuan dapat dibuat itu dalam daftar pekerja Jadi dibuat dalam satu daftar, lalu dibuat nama-nama pekerja Dan di situ dicantumkan lamanya waktu kerja lembur Dan ditanda tangani pekerja dan usaha Jadi bisa dibuat dalam bentuk daftar dan bisa dilakukan pekerja yang tercantum dalam daftar bisa lebih dari satu Oke, ini adalah kewajiban perusahaan Wajib perusahaan sebenarnya sama sebelumnya Yaitu membayar pe lembur, memberi makan dan minum paling sedikit 1.400 KCA kalori Lalu apabila kerja lembur Tapi ini untuk si pekerja yang bekerja lembur 4 jam atau lebih Lalu ketentuan sama seperti sebelumnya Makanan dan minuman tidak dapat digantikan dalam bentuk uang Ini adalah mengenai mekanisme pembayaran upah lembur Sama seperti sebelumnya Lalu ini adalah upah lembur untuk 6 hari kerja atau 40 jam dalam seminggu Sebenarnya sama, kurang lebih secara prinsip sama dengan sebelumnya Jadi pembayaran upah lembur itu dibayarkan berdasarkan beberapa kategori Kalau misalnya 6 hari kerja dan 40 jam seminggu Jam kerjanya berikut ini adalah tata cara pembayarannya Lalu untuk lembur 5 hari kerja dan 40 jam seminggu Terdapat juga ketentuannya Oke lalu mengenai perhitungan upah lembur sendiri itu adalah berdasarkan upah bulanan Rumusnya adalah 1 per 173 kali upah bulanan Lalu bagaimana kalau misalnya dia upah si pekerja adalah pekerja yang mendapatkan upah harian Maka dihitung, tetap dihitung berdasarkan upah bulanannya Jadi upah harian dikali 25 Atau upah harian dikali 21 hari Ini untuk yang bekerja 5 hari kerja dalam seminggu Nah lalu bagaimana kalau misalnya si karyawan mendapatkan upah berdasarkan satuan hasil Maka tetap harus dihitung berdasarkan upah bulanan Dan cara menghitung upah bulanannya adalah upah sebulan setara dengan rata-rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir Kalau saya tidak salah mengingat Kalau sebelumnya untuk satuan hasil ini sebelumnya rata-rata penghasilan dalam 3 bulan terakhir Oke berikut adalah pemaparan atau materi terkait dengan pengupahan Nah ketentuan mengenai pengupahan ini diatur di dalam PP36-2001 Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Dan PP ini mencabut PP pengupahan yang lama yang diterbitkan sebelumnya pada tahun 2015 Nah yang perlu Bapak Ibu ketahui sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak relevan Saat ini itu tidak ada lagi pengaturan Kedepan tidak akan ada lagi pengaturan mengenai upah minimum sektoral Upah minimum itu hanya ada dua Upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota Tapi upah minimum kabupaten atau kota ini hanya bisa ada berdasarkan syarat tertentu Nah upah minimum itu ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketanak kerjaan Itu variabelnya adalah paritas, daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah Nah kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu mengetahui Upah minimum itu sebenarnya ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak Dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Nah lalu syarat tertentu untuk upah minimum kabupaten atau UMK itu adalah pertumbuhan ekonomi daerah Atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan Yang agak berbeda kalau saya lihat di dalam PP Pengupan ini adalah Upah minimum itu sekarang itu ada dibagi lagi Jadi ada upah minimum jadi dibuat batas tertinggi dan batas terendah Nah jadi nantinya si pemerintah provinsi ini akan melihat Kalau misalnya untuk peningkatan upah minimum itu dilakukan berdasarkan Tidak boleh melewati batas tertinggi dan tidak boleh melewati batas terendah Oke lalu ini upah minimum untuk usaha mikro dan kecil Upah ditentukan melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja Dengan ketentuan paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi Nah lalu upah disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi Sedangkan rata-rata konsumsi yang dimaksud disini itu menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik Oke kriteria usaha mikro dan kecil sendiri itu harus mempertimbangkan faktor menggunakan sumber daya tradisional Lalu tidak bergerak pada usaha berteknologi dan tidak adat modal Oke ini ada hal yang baru juga kalau saya lihat sebenarnya dalam praktek sudah berjalan pastinya Yaitu upah per jam Nah upah per jam ini hanya diperuntukkan bagi pekerja paru waktu Jadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam peteknologi sebelumnya itu kan ada upah bulanan, upah mingguan, lalu upah harian Nah sekarang upah mingguan sendiri masih ada sebenarnya Tapi di dalam secara prinsip upah itu adalah berdasarkan upah bulanan, lalu upah harian, lalu upah per jam Nah upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja paru waktu Ini pekerja part time biasanya Nah lalu kesepakatan upah per jam itu antara pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari perhitungan formula Formula nya adalah upah sebulan per 116 Jadi harus diperhatikan juga Maksudnya ini mungkin adalah upah sebulan ini tidak boleh dibawa upah minimum Jadi tetap ada batasannya Oke Undang-undang cipta kerja menghapus mengenai dalu warsa penuntutan upah Kalau sebelumnya ini diatur Jadi kan kalau di dalam undang-undang ketengah kerjaan sebenarnya sudah diatur dulu Tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran timbul akibat dari hubung kerja Itu dalu warsa atau dalu warsa setelah melampaui 2 tahun sejak timbulnya H Sebenarnya ini sudah ketentuan dalam undang-undang ketengah kerjaan sebelumnya itu sudah dibatalkan Berdasarkan putusan MK Jadi alasan dihapusnya ketentuan ini dalam undang-undang ketengah kerjaan oleh pemerintah adalah karena putusan MK tersebut Lalu ini yang penting juga Pemberi kerja yang tidak membayar upah kepada pekerja Sesuai kesepakatan atau dibawa ketentuan upah minimum itu dikenai sanksi pidana maksimum 4 tahun Penjara dan atau denda 100 juta hingga 400 juta Oke ini juga termasuk terkait dengan pemutusan hubungan kerja adalah salah satu hal yang cukup berbeda Dengan undang-undang ketengah kerjaan sebelumnya yang perlu harus diperhatikan Saya rasa Ketentuan dari PHK itu diatur lebih lanjut di dalam PP35 2021 Nah kita sudah membuat voucher terkait dengan mekanisme pemutusan hubungan kerja Nah untuk setiap pemutusan hubungan kerja Namun tidak termasuk misalnya untuk karyawan yang pensiun atau PKWT yang telah berakhir Itu tidak perlu surat pemberitahuan Tapi pada prinsipnya setiap PHK itu harus ada surat pemberitahuan PHK kepada pekerja Ini harus dilakukan 14 hari kerja sebelum PHK Nah ini penting untuk diketahui Nah jika si karyawan tidak menolak Maka pengusaha wajib melaporkan PHK tersebut kepada menaker Dan atau bisnaker kabupaten atau kota Nah kalau si karyawan menolak Maka surat penolakan itu oleh pekerja hanya dapat dilakukan maksimal 7 hari kerja Setelah diterimanya pemberitahuan PHK Jadi ada batas waktunya Kepada pengusaha diberikan batas waktu untuk menyampaikan pemberitahuan 14 hari kerja Lalu si karyawan juga diberikan batas waktu untuk memberikan penolakan Itu maksimal 7 hari kerja juga Nah jika si karyawan menolak Maka akan dilakukan perundingan bipartit Ini sama Sebelumnya Lalu bagaimana kalau perundingan bipartit gagal Kalau perundingan bipartit gagal Mekanisme yang dilakukan adalah penyesaian persisian hubungan industrial Mekanismenya adalah tripartit Kalau tetap gagal Maka akan diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial Oke Ini adalah alasan-alasan PHK yang tidak memerlukan pemberitahuan PHK oleh pengusaha Beberapa alasannya adalah Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri Itu tidak perlu pemberitahuan PHK Lalu berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan PKWT Pekerja mencapai usaha pensiun Dan pekerja yang meninggal dunia Nah Hak-hak dari pekerja sendiri Pada prinsipnya tetap sama Dengan sebelumnya Terdapat uang pesangon Terdapat uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak Dan uang pisah Tapi nanti akan ada yang berbeda Nanti akan saya jelaskan Nah Pesangon diberikan dengan ketentuan Ini sama Jumlah pesangon bagi pekerja Itu Mulai dari 1 bulan upah Sampai 9 bulan upah Oke selanjutnya Ini adalah UPMK Uang penghargaan masa kerja Dimulai dari 2 bulan upah Sampai 10 bulan upah Tergantung dengan masa kerja Dari si pekerjaan tersendiri Nah ini sama Seperti yang sebelumnya Nah ini yang Agak berbeda Uang penggantian hak Kenapa agak berbeda Kalau Bapak ingat Kalau Bapak Ibu mengingat Sebelumnya itu ada Uang penggantian hak Salah satu komponennya adalah 15% dari 15% Untuk jaminan Perumahan dan kesehatan Yang di 15%-nya Dihitung berdasarkan Uang pesangon Plus UPMK Nah sekarang itu Tidak ada lagi Alasannya kenapa Itu dihapus Itu bisa kita lihat Sebenarnya di dalam RU Cikta Kerja Nah di dalam Naskah Akademik Disebutkan bahwasannya Harusnya Untuk masalah perumahan Itu Dan perumahan dan kesehatan Itu sudah ada program Program jaminan Kesehatan Lalu sudah ada Program jaminan Ritual Jadi itu Harusnya sudah Mengakomodir Terkait dengan 15% Untuk jaminan kesehatan Dan Dan jaminan Perumahan Oke Nah saat ini Uang penggantian hak Itu hanya ada Tiga Cuti tahunan yang belum Diambil Dan belum gugur Ongkos untuk Memulangkan pekerja Dan keluarganya Ketempat pekerja Diterima pekerja Ini sama Hal-hal lainnya Yang ditetapkan Dalam perjanjian kerja Peraturan berusaha Atau perjanjian kerja Bersama Ini sama juga Oke Nah oke Ini juga yang cukup Agak berbeda adalah Uang pesangon Jadi Pemenuhan Kewajiban Dari pengusaha Untuk Pemenuhan Untuk pembayaran pesangon UPMK Dan uang penggantian hak Serta uang pisah Akibat PHK itu Itu Bisa Dibayar Berdasar Jadi Program pensiun Sebelumnya Yang telah Dikut sertakan Jika si pekerja Telah diikut sertakan Oleh perusahaan Untuk mengikuti Program pensiun Maka Itu bisa Diperhitungkan Sebagai Pemenuhan Kewajiban Atas pesangon Nah Tapi apabila Perhitungan Manfaat Dari program pensiun Lebih kecil Dari jumlah pesangon Dan lain-lain Maka selisihnya Dibayar oleh pengusaha Nah Ini adalah contohnya Misalnya Pesangon yang harus Diterima Adalah 15 juta Lalu Besar manfaat Program pensiun Diterima 10 juta Nah Iurum pensiun Kan Ditanggung 50% 50% Dan 50% Oleh pengusahaan Bekerja Jadi jumlah Kewajiban yang Masih harus dibayar Sisanya itu Adalah dihitung Dan cara 15 juta Dikurangi 50% Kali 10 juta Yaitu 10 juta Oke Ini Ketentuan Dimana Usaha mikro Dan kecil itu Tetap wajib Untuk membayar Uang pesangon Dan lain-lain Tapi Jumlahnya Itu Ditentukan Berdasarkan Kesepakatan Antara pengusaha Dan pekerjaan Oke Ini adalah Mengenai Uang pisah Jadi Kalau kita Lihat Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Itu dihapus Mengenai Syarat-syarat Pekerja Yang berhak Untuk menerima Uang pisah Jika sebelumnya Diatur Uang pisah Itu Hanya dapat Diterima Oleh jabatan Pekerja Yang tidak Secara Langsung Mewakili Kepentingan Perusahaan Menyampai Lalu Terdapat juga Syarat Harus menyampaikan Pemberitaan Pengundaran Diri Tidak dalam Ikatan Dinas Dan pekerja Melaksanakan Kewajibannya Sampai dengan Tanggal pengundaran Diri Sebenarnya poin yang Paling pentingnya Adalah Di dalam Undang-Undang Ketenangan Kerjaan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dan PP35 Diri W1 Itu Uang pisah Itu tidak Lagi Tidak lagi Dibatasi Hanya untuk Pekerja Yang Tidak Secara langsung Mewakili Kepentingan Perusahaan Itu dihapus Nah Jadi Kalau kita Melihat Kalau saya Coba melihat Jadi Artinya Semua 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 pekerja Baik dia Secara langsung Mewakili kepentingan Perusahaan Atau tidak Itu Berhak untuk Menerima Uang pisah Oke nanti Akan kita Jelaskan Nah PP35 2021 Mengatur Besarnya Uang pisah Itu diatur Dalam perjalanan Kerja Peraturan Perusahaan Atau perjalanan Kerja Bersama Ini sama Seperti sebelumnya Nah Ini Adalah Perubahan Yang cukup penting Juga Yang perlu Diketahui Oleh Bapak Ibu Karena Kenapa Karena Di dalam PP35 Tahun 2001 Itu Cukup banyak Menjelaskan Cukup banyak Merubah Ketentuan Mengenai Alasan PHK Jadi Kalau di dalam Undang-Undang Kenaga Kerjaan Mengatur Beberapa Alasan PHK Nah Di dalam PP Di dalam Peraturan Pemerintah Ini Dia menjelaskan Menjabarkan Cukup banyak Jadi Dikategorikan Lagi Oleh Pemerintah Nah Lalu Hal yang cukup Banyak Berubah Juga Adalah Kalau Sebelumnya Kompensasi Terkait Dengan PHK Itu Kan Hanya Satu Kali Misalnya Pesangon Satu Kali Dua Kali Nah Kalau Sekarang Itu Mulai Itu Berbeda Pesangon Itu Bisa Dibayarkan Ada yang Dibayarkan Mulai Dari 0,5 Lalu Ada Juga 0,75 Lalu Ada Juga 1,75 Dari Upah Maksudnya Baru Dua Kali Jadi Beragam Bergantung Kepada Alasan PHK Nah Bahkan Ada Yang PP ini Juga Secara tegas Mengatur Terdapat Beberapa Alasan PHK Yang Tidak Mendapatkan Pesangon UPMK Dan Uang Pisah Dan Bahkan Uang Pisah Bahkan Nah Oke Coba Saya Akan Coba Jabarkan Baik Untuk Saya Akan Menjabarkan Beberapa Hal Yang Cukup Banyak Berubah Itu Contohnya Misalnya Pengambil Alihan Perusahaan Yang Mengakibatkan Perubahan Syarat Kerja Dan Pekerja Tidak Bersedia Melakukan Hubung Kerja Itu Kalau Sebelumnya Dibayar Satu Kali Pesangan Sekarang Itu 0,5 Kali Upah Lalu Tetap UPMK Satu Oke Nah Untuk Ini Adalah Alasan PHK Akibat Efesiensi Efesiensi Sendiri Itu Peraturan Pemerintah Menjabarkan Mengkategorikan Menjadi Beberapa Hal Nah Kalau Misalnya Efesiensi Perusahaan Akibat Perugian Yang dialami Oleh Perusahaan Kalau perusahaan Merugi Itu Pesangunnya Itu 0,5 Tetap Mendapatkan UPMK Lalu Tetap Mendapatkan Uang Penggantian H Lalu Kalau Bagaimana Kalau Si perusahaan Melakukan Efesiensi Untuk Mencegah Kerugian Perusahaan Itu Pesangun Hanya Dibayarkan Satu Kali UPMK Satu Kali Begitu Juga Dengan Uang Penggantian H Nah Kalau Sebelumnya Untuk Efesiensi Itu Langsung Dipatok Dua Kali Kalau Sekarang Berbeda Nah Lalu Bagaimana Kalau Misalnya Perusahaan Tutup Kalau Perusahaan Tutup Terus Menerus Dua Tahun Atau Kerugian Tidak Atau Kerugian Yang Tidak Secara Terus Menerus Selama Dua Tahun Itu Pesangun Hanya 0,5 Nah Tapi Untuk Kerugian Ini Kerugian Oleh Perusahaan Selama Dua Tahun Itu Itu Harus Dibuktikan Antara Berdasarkan Hasil Audit Internal Atau External Nah Lalu Bagaimana Kalau Si Perusahaan Tutup Bukan Karena Kerugian Kalau Bukan Kerugian Satu Kali Nah Terkait Dengan Force Major Itu Cukup Berubah Sekarang Itu 0,5 Kalau Perusahaan Tutup Akhir Force Major 0,5 Upah Tetap Dibayarkan OPMK Nah Ini Alasan PAK Akibat Dengan PKPU Atau Kepayitan Kalau Misalnya Akibat Kerugian Itu 0,5 Lalu Perusahaan Dalam Status Pilot Yang Terakhir 0,5 Jadi Kalau Kita Lihat Materi Dalam PP Ketanah Kerjaan Ini Hampir Banyak Kalau Misalnya Perusahaan PHK Karena Alasan Kerugian Salah Satu Alasannya Pembayaran Pesangun Itu 0,5 Oke Nah Nah Alasan PHK Karena Mengundurkan Diri Kalau Yang Ini Tidak Mendapatkan Uang Pasangun Ini Sama Dan Sebelumnya Uang Penghargaan Maskerja Tidak Nah Cuma Yang Penting Adalah Untuk Dikatawi Untuk Pekerja Yang Mengundurkan Diri Ini Adalah Untuk Sekensi Pekerja Mendapatkan Berhak Untuk Mendapatkan Uang Penggantian Hak Dan Uang Pisah Tapi Syaratnya Itu Harus Mengajukan Permohonan Syarat Tertulis 30 Hari Tidak Terikat Dalam Ikatan Dinas Dan Tetap Menjalankan Kewajiban Sampai Tanggal Mulai Pengunduran Diri Ini Sebenarnya Sama Prinsipnya Dengan Undang-Undang Agang Kerja Sebelumnya Namun Penting Itu Diketahui Nah Ini Cukup Berbeda Bapak Ibu Nah Kalau Sebelumnya Seperti yang Saya Jelaskan PHK Itu Hanya Satu Kali Dua Kali Seperti Itu Nah Kalau Sekarang Untuk PHK Dengan Alasan Adanya Pelanggaran Perjain Kerja PP atau PKB Itu Dan Si Karyawan Telah Diberikan SP1 SP2 Dan SP3 Maka Dia Hanya Berhak Untuk Mendapatkan 0,5 Kali Pesangon UPMK UPH Ia tetap Dapat Namun Tidak Mendapatkan Uang Pisa Oke Nah Hal Yang Perlu Diketahui Adalah Juga Tetap Sama Jangka Waktu SP Adalah 6 Bulan Nah Yang Penting Juga Perlu Diingat Adalah Jika Misalnya Si Karyawan Sudah Sudah Tidak Melakukan Anggaplah Dilakukan Surat Peringatan Pertama 1 6 Bulan Lalu Si Karyawan Tidak Mengulangi Pelanggarannya Tapi Diulangi Lagi Beberapa Bulan Kemudian Nah Itu Balik Lagi SP Yang 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 Ditularkan SP 1 Nah Ini Hal Yang Baru Saya Lihat Kalau Si Karyawan Pelanggaran Yang Bersifat Mendesak Nah Pelanggaran Bersifat Mendesak Ini Contohnya Antara Lain Seperti Penipuan Penggelapan Lalu Memberikan Keterangan Palsu Melakukan Perbuatan Asusila Dan Lain Lain Itu Peraturan Pemerintah Mengatur Bahwa Mereka Si pekerja Ini Tidak Mendapatkan Pesangon Tidak Mendapatkan Uang Penghargaan Masa Kerja Namun Si pekerja Mendapatkan Uang Penggantian Hak Dan Uang Pisa Nah Uang Pisanya Diatur Berapa Pembayaran Uang Pisa Jumlahnya Itu Diatur Di dalam Peraturan Perusahaan Atau PKB Oke Ini Sama Sebenarnya Kalau misalnya Pekerja Tidak Melakukan Pekerjaan Selama 6 bulan Kalau Ia Ditahan Nah Cuma Yang Berbeda Adalah Si karyawan Ini Si pekerja Ini Tidak Mendapatkan Pesangon Tidak Mendapatkan Uang UPMK Namun Ia Mendapatkan Uang Penggantian Hak Dan Uang Pisa Nah Lalu Bagaimana Kalau misalnya Pekerja Dinyatakan Bersalah Ya tetap Sama Dia hanya Mendapatkan Uang Penggantian Hak Dan Uang Pisa Saja Oke Lalu Tadi kan Berbicara Kalau si Karyawan Si pekerja Ditahan Selama 6 bulan Karena Melakukan Melakukan Tindak Pidana Yang merugikan Perusahaan Bagaimana Kalau misalnya Dia melakukan Tindak Pidana Yang Tidak Menyebabkan Kerugian Bagi perusahaan Artinya Seperti ini Artinya Tindak Pidana Itu Tidak Ada hubungan Dengan Kerugian Atau Tidak Ada hubungan Dengan perusahaan Maka Ia tidak Tidak Ia tidak mendapatkan Uang Pasangon Tapi Si pekerja Tetap Berhak Mendapatkan UPNK Dan UPH Namun Tidak Mendapatkan Uang Pisa Nah Oke Saya lewati Lalu Ini Kewajiban Pengusaha Bapak Ibu Terkait Dengan Terkait Dengan Jika Si pekerja Itu Ditahan Maka Si Pemberi Kerja Tetap Wajib Untuk Memberikan Bantuan Tapi Bantuan Ini Bukan Dalam Bentuk Pembayaran Upah Nah Besarnya Adalah Sebagai Berikut Nah Ini Diberikan Untuk Paling Lama 6 Bulan Sejak Hari Pertama Pekerja Ditahan Jadi Setelah Itu Uang Bantuan Kepada Keluarga Pekerja Ini Tidak Diberikan Nah Ini Pekerja Mengalami Satu Berkepanjangan Yang Mendapatkan Pesangan Dua Kali UPNK Satu Kali Ini Prinsipnya Sama Kalau Misalnya Pekerja Artinya Kalau Pekerja Mengalami Sakit Berkepanjangan Atau Cacat Akibat Kecelakan Kerja Lalu Maka Ia Mendapatkan Pesangan UPNK UPH Oke Terkait Dengan Pensiun Jika Pekerja Memasuki Upah Pensiun Ini Cukup Berubah Dalam Jumlah Pesangonnya Kalau Sebelumnya Kalau Kita Ingat Pesangon Yang Diterima Kepada Pekerja Yang Memasuki Pensiun Itu Adalah Dua Kali Kalau Sekarang 1,75 Kali Nah Jadi Lebih Rendah Nah Sedangkan Ia Mendapatkan UPNK Dan UPH Ini Tetap Sama Oke Kalau Untuk Berikut Adalah Alasan Dan Hak Pekerja Apabila Pekerja Meninggal Dunia Sama Dan Ini Diberikan Kepada Alu-walisnya Oke Sekarang Kita Masuk Ke Tenaga Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ketentuan Mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Itu Diatur Dalam PP 34 Tahun 2021 Ini Mencambut PP Yang Sebelumnya Di Tahun 2018 Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Ini Persis Terbatas Berbentuk Badan Hukum Perorangan Tidak Berkerjakan TKA Jadi Ini Berbedanya Karena Kenapa Karena UU Cipta Kerja Itu Memperbolehkan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Yang Didirikan Oleh Satu Pemegang Saham Nah Oke Lalu Hubungan Kerjanya TKA Hanya Dapat Diterjakan Untuk Jabatan Tertentu Dan Waktu Tertentu Serta Memiliki Kompetensi Ini Sama Sebelumnya Jabatan Tertentu Ini Ditetapkan Pengaturan Mengenai Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki TKA Itu Diatur Di Dalam Pemaneker Tahun 2019 Nah Pemberi Kerja TKA Dapat Pekerjaan TKA Yang Dipekerjakan Oleh Pemberi Kerja TKA Sama Sebenarnya Prinsipnya Seperti Sebelumnya Tapi Yang Harus Dipenuhi Persyaratannya Adalah TKA Harus Dapatkan Persediaan Dari Pemberi Kerja Pertama Dan TKA Dipekerjakan Dengan Berakhirnya Jangka Waktu RPTKA Pemberi Kerja Pertama Jadi Kalau RPTKA Dari Pemberi Kerja Pertama Dari Perusahaan Pertama Sudah Habis Maka Berakhir Juga Nah Setiap Pemberi Kerja Wajib Memperoleh Pengesan RPTKA Oke Ini Adalah Kewajiban Kewajiban Pemberi Kerja TKA Menunjuk Tenaga Kerja Pendamping Lalu Memelaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA Lalu Memfasilitasi Pendidikan Pelatihan Bahasa Indonesia Ini Prinsipnya Tetap Sama Namun Kewajiban Tersebut Tidak Berlaku Bagi TKA Yang Menjabat Sebagai Direktur Atau Apabila TKA Ini Kepala Kantor Perwakilan Pengurus Yairasan Lalu TKA Yang Di Pekerjaan Untuk Pekerjaan Yang Sifatnya Hanya Sementara Saja Lalu Ini Kewajiban TKA Lanjutan Memulangkan Ketempat Negara Asalnya Lalu Mendaftarkan Tenaga Kerja Asing Dalam Program Jaminan Sosial Nasional Ini Prinsipnya Sama Sebelumnya Bapak Ibu Lalu Dalam Program Nasional Dalam Program Asuransi Perusahaan Asuransi Bagi TKA Jadi Ada Alternatif Bisa Program Jaminan Sosial Nasional Atau Program Asuransi Nah Untuk Program Asuransi Ini Sekurang-kurangnya Mencakup Risiko Kecelakaan Kerja Nah Lalu Kewajiban Terakhir Adalah Memperoleh Pengesahan Rencana Pemanfaatan Pemerintah Kerja Asing Atau RPKA Yang kita Sering Dengan Serta Pempanjangannya Oke Berikut Adalah Larangannya Larangannya Tetap Sama Yang Paling Yang Paling Penting Harus Diketahui Adalah Dilarang Mempekerjaan TKA Pada Jabatan Yang Mengurusi Personalia Lalu Dilarang Mempekerjaan TKA Tersebut Dengan Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Yang Tidak Boleh Mempunyai Jabatan Yang Rangkap Oke RPTKA Tersendiri Terdiri Dari Beberapa Itu RPTKA Untuk Pekerjaan Yang Bersifat Sementara Lalu RPTKA Untuk Kerjaan Yang Lebih Dari 6 Bulan Lalu RPTKA Non DKA PTKA Lalu RPTKA Untuk AEK Yaitu Kawasan Ekonomi Khusus Lalu Pengecualian Pengesahan TKA Ini Sama Seperti Sebelumnya Pengesahan RPTKA Tidak Berlaku Bagi Direktur Atau Komisaris Pegawai Diplomatik Konsuler Lalu TKA Lalu TKA TKA Kegiatan Terhenti Karena Keadaan Darurat Lalu Vokasi Startup Keperusahaan Rentisan Kunjungan Bisnis Dan Pengilitan Jangka Waktu Nah Ini TKA Pada Vokasi Itu Pemberi kerja Harus Menyampaikan Data Calon TKA Secara Daring Sebelumnya Lalu Kemudian Menteri Tuna Kerja Menyampaikan Data Calon TKA Kepada Menkumhan Sebagai Rekomendasi Untuk Mendapatkan Visa Atau Izin Tinggal Dalam Rangka Bekerja Jadi Ini Khusus Untuk TKA Pada Perusahaan Atau Pada Startup Artifikasi Oke Ini Bentuk Sangsi Administratif Lalu Terdapat Juga Sangsi Kait Dengan Penghentian Sementara Permohonan Penghasilan PT KA Saya Rasa Saya Lewatin Karena Prinsipnya Sama Iyan